Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di pecinta merpati channel ya sebuah pecinta merpati kali ini saya akan membedakan telur burung merpati yang isi dengan yang tidak isi atau vertil dan invertil makanya yaitu kita menggunakan lampu flash atau lampu center mana yang invertil dan mana yang vertil ini pakai lampu center ya teman-teman kita menggunakan lampu center seperti ini nah nah kalau telur merpati ini umur sekitar 5 hari ini tidak ada uratnya ya teman-teman ini berarti telurnya ini invertil atau tidak isi nah ciri-cina seperti ini cuma kuning saja enggak ada semburatnya urat atau calon embryo yang nantinya bisa menjadi ikan ini contoh yang invertil atau tidak isi ini biasanya telur seperti ini telur burung yang masih muda atau gisinya kurang Hai tepakan tidak dikawin sama ke jantannya nih lanjut yang selanjutnya ini bye nih kita nah kalau yang ini nih kelihatan semburatnya teman-teman di fokus nah kelihatan kan teman-teman ini ada semburatnya ini umur sekitar lima hari juga ini teman-teman isi yang besok bakalan menjadi calon pikan misi kurang fokus-fokus coba yang satu lagi terakhir ini ini juga ada semburatnya merah teman-teman ini fertil teman-teman nih telurnya isi ini umur baru sekitar tiga hari atau tiga hari ngeram sudah keluar semburatnya uratnya ini ini bakal calon embryo pikan tapi belum bisa dipastikan ini bisa menetas apa enggak karena soal umurnya masih tiga hari telur yang umurnya baru tiga hari belum bisa dikatakan bisa menetas ya teman-teman paling enggak kalau sudah umur 10 hari atau satu minggu dirami baru kita bisa lihat telur itu bisa menetas apa tidak Hai nah solusinya jika kita menemui burung telur merpati yang tidak isi seperti ini kita bisa berikan indukan kita kita kasih pakan seperti grid makanan tambahan yang bernutrisi dan banyak mengandung kalsium teman-teman oke sekian video mengenai cara membedakan telur burung merpati yang isi dan tidak isi semoga teman-teman paham dan jika video ini bermanfaat bagi menemukan cinta merpati jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman agar channel ini bisa memberikan informasi-informasi seputar rawatan burung merpati yang bermanfaat selanjutnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh